Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kali ini kita masih Belajar seputar tensis Kita akan belajar dua tensis sekaligus Yaitu Simple pass atau pass ten Dan pass continuous ten Apa sih bedanya Baik sebelumnya silahkan di Subscribe dulu channel Kita dengarkan penjelasannya Past simple and past continuous Are two tenses used to express Actions in the past Jadi kita bisa ketahui bahwa Simple pass atau pass ten Dan juga pass continuous Ini adalah dua tensis Yang sama-sama digunakan Untuk mengekspresikan sebuah tindakan Yang terjadi di masa lampau Tapi ada bedanya Dengarkan What differentiates them is the status Of the action they describe Bedanya adalah Status dari tindakan Yang mereka deskripsikan Jadi Meskipun sama-sama Kejadiannya di masa lampau Tetap ada pembedanya Yaitu status tindakan The past simple refers to an action That finished in the past Nah kalau simple pass atau pass ten Ini adalah sebuah kejadian Yang sudah selesai dikerjakan Di masa lampau Jadi titik poinnya adalah Pekerjaan itu sudah selesai Tapi While the past continuous Refers to an action That was in progress At the time of speaking Jadi kalau pass continuous Stand Ini adalah sebuah tindakan Yang sedang terjadi Atau sedang dikerjakan Ketika dia berbicara Di masa lampau Jadi misalkan kemarin Pukul 2 siang Saya sedang makan Maka ini perbuatannya Dalam bentuk Pass continuous Stand Yaitu pekerjaan yang sedang dikerjakan Di masa lampau Ketika kita pembicara Untuk tahu lebih jelasnya Mari kita dengarkan lebih lanjut In this article You'll learn how and when To use these two tenses Past simple in English Past simple is a verb tense Used to talk about things That happened and finished in the past Nah jadi Kita sudah jelaskan Sehingga rasingkat ya Bahwa Pass ten Ini adalah Verb tense ya Jenis kata kerja Atau bentuk kata kerja Atau tindakan lah mudahnya ya Untuk mengekspresikan Kejadian yang Sudah terjadi Dan sudah selesai Di masa lampau Jadi kejadiannya itu Sudah berakhir Atau sudah selesai Di masa lampau You form the past simple Of regular verbs By adding it To their infinitive form Nah biasanya Kita lihat Karena past tense ini Menggunakan verb Bentuk kedua ya Bukan verb satu Biasanya adalah Untuk regular Ini biasanya Ditambahkan akhiran ed Seperti contohnya Seperti contohnya Seperti ini Turn right where narrow turned Turn itu verb satu Menjadi turned Pada akhiran ed-nya Cook right where narrow cooked Cook menjadi cooked Ya Learn right where narrow learned Learn Menjadi learned Jadi kata kerja itu Ada dua ya Ada yang regular Ada yang irregular Kalau yang regular Caranya seperti ini Menambahkan ed di belakangnya Atau d Seperti contohnya As for irregular verbs You will have to learn Their past simple form By heart But don't worry You will learn them quickly With little practice Kapan menggunakan kalimat Simple past Simple past Atau pasten dalam Sebuah kalimat Atau percakapan Tadi kan We use the past simple To talk about an action That happened and concluded In the past Nah tadi yang bersama ya Bahwa simple past ini Untuk mengatakan Sebuah tindakan Yang sudah terjadi Dan conclude Itu artinya Sudah selesai Di masa yang Lampau It's not necessary To specify The time The action Refers to Jadi biasanya Waktunya itu Bisa Specific Atau Not necessary To specify Biasanya Waktunya ini Sebenarnya Lebih Specific Begitu ya Jadi waktunya Sudah dijelaskan Check the following Examples Tom wrote a letter To Jim asking For an explanation Seperti contoh ini ya Tom wrote a letter To Jim asking For information Nah ini Tom telah menulis Jadi kata-kata Telah ini artinya Berarti sekarang Sudah tidak menulis Gitu ya Nah waktunya Bisa spesifik Bisa tidak Jadi dua-duanya boleh ya Dikasih keterangan Last night Itu boleh Kita dikasih keterangan Tonight before Intinya Kita ini menekan Bahwa Aktivitas ini Atau Tom menulis Letter ini Dia sudah berakhir sekarang I heard a sudden noise And I ran To check What caused it Yang kedua I heard a sudden noise Saya telah mendengar Artinya Sekarang sudah Tidak mendengar lagi Sudah selesai And I ran Dan kemudian Saya berlari To check And what caused it Apa yang menyukur Jadi aktivitas ini Sudah selesai Dikerjakan The actions expressed In the sentences Happened in the past And are now finished Ini sudah diselesaikan Bahwa Action atau Contoh ini tadi Adalah sebuah Perkataan Atau kalimat Yang sudah terjadi Di masa lampau Dan sekarang Sudah selesai Misalnya tadi ya Tom wrote Tom sudah selesai menulis Waktu itu Atau di masa lampau Sekarang sudah tidak Menulis lagi Nah gitu ya In the first example Tom completed The action Of writing his letter In the second one The noise was on For a brief moment And so I started running Until I reached The noise's origin And understood Its origin Note that the actions Happened in an unspecified Time in the past But it is perfectly Fine to specify It if you wish Nah tadi Disampaikan bahwa Kalau past 10 itu Boleh waktunya Tidak spesifik ya Tapi sangat bagus Kalau waktunya Lebih spesifik Atau lebih jelas Kapan Tom menulisnya Seperti contoh dulu ini Tom wrote a letter yesterday Or Jadi Tom Menulis Suratnya kapan Yesterday Or last week Or ten minutes ago Atau last week Atau ten minutes ago Jadi waktunya Sangat spesifik The meaning of the sentence Stays the same What matters is that The action of writing The letter started And finished in the past Jadi Kapan Tom menulis Sebenarnya tadi Maknanya sama gitu ya Jadi Whether ada keterangan Waktunya atau tidak Intinya kejadiannya Sudah selesai Di masa lampau Nah itulah past 10 Bisa dibahami ya Sekarang kita lanjutnya Dengan past continuous Past continuous Past continuous Is a verb tense Used to talk about Actions that were in progress At the time of speaking Ini juga saya sudah Sampaikan di awal Bahwa Intinya past continuous Itu adalah sebuah Verb tense Atau bentuk kata kerja Atau tindakan Ya Menyatakan sebuah tindakan Yang sedang berlangsung Ketika kita bicara Di masa lampau Jadi ketika kita Menyampaikan itu Aktivitasnya betul-betul Kita sedang Kita lakukan Di masa lampau Jadi misalkan saya bilang Kemarin saya sedang Mengajar pada Nah Jadi ketika saya menyampaikan Sedang Berarti saya sedang Menjalankan Aktivitas Mengajar Itulah penjelasan Dari Past continuous You form it by combining The past simple Of the verb to be Was slash were With the gerund Ang form Of the verb Expressing the action Nah Cara membuat Kalimat Past continuous Adalah yang pertama Ada kata kerja ya Jadi ada To be nya dulu To be nya apa Was and were Was ini Untuk subjek Tunggal I You See Dan it Were ini Untuk subjek Jama Bentuk ing Jadi ingat bedanya Jadi kalau Past continuous Dia menggunakan To be To be nya was Dan were Dilanjutkan dengan Verb yang bentuknya ing Verb ing Yang menyatakan Tindakan Lihat contohnya I saw that you were running To catch the bus last night Nah Contoh yang pertama itu ya Jadi I saw that you were running Saya melihat kamu Betul-betul Atau sedang Berlari Nah jadi Ketika kita Menyampaikan Tindak apa Menyampaikan kalimat ini Kita betul-betul tahu Bahwa Kamu itu sedang Berlari Yaitu Catch the bus last night Jadi tindakan yang sedang Dikerjakan Seseorang Atau kita kerjakan Pada Masa Lampau Tom was writing A letter to Sarah A moment ago Tom was writing A letter to Sarah A moment ago Jadi Tom itu Betul-betul Sedang menulis surat Pada Sarah Beberapa Waktu yang Lalu Kapan menggunakan Past continuous Dalam sebuah percakapan Ataupun tulisan Kita menggunakan Past continuous Untuk berbicara Ketika kita Menyampaikan Aktivitas itu Kita betul-betul Sedang melaksanakannya Itu ya Jadi biasanya juga Digunakan untuk Apa namanya Menyatakan Tindakan A certain amount Of time Jadi Perbuatan yang Kadang-kadang Tidak kita lakukan Hanya sekali Mungkin bisa Berulang-ulang Pada masa Lampau Since the action Described by past Continuous is in Progress at a Specific time You need to specify The time Or the sentence Ends up making No sense Ya jadi Ini adalah Kalau past Ten itu Sebaiknya harus Ada waktu Khususnya Karena kita Ingin menekan Perbuatan yang Sedang kita kerjakan Pada waktu tertentu Di masa lalu Saya Sedang Tidur Nah gitu ya Semalam Jadi ada waktunya Semalam Kemarin Dua minggu yang lalu Saya Sedang Pergi ke luar Kota Tiga hari lalu Jadi Lebih bagus Kalau ada Kalau ada Waktu spesifiknya Kalau tidak Nah ini Making no sense Tergolong Tidak masuk akal Ya Check the examples To see what I mean Sarah was waiting For the bus Last night Nah seperti tadi Contohnya Sarah was waiting For the bus Last night Sarah was waiting For the bus Dibandingkan dengan Sarah was waiting The bus Jadi kalau Sarah sedang Menunggu bus Nah ini Talimatnya Tidak bisa dipahami Sedangnya Ini kapan Terjadinya Apakah Hari Kalau hari ini Berarti kan present Kemarin Atau kapan Jadi Pas continuous Itu cirinya Dia harus ada Waktu yang Khusus Gitu ya The second sentence Doesn't really make sense Because it gives No context Jadi tidak ada Konteksnya Tidak ada Terangan waktunya Kapan kejadiannya Gampangnya Gitu lah ya Bener kan Selanjutnya I was drinking tea When the burglar Entered my home I was drinking tea Just like the example Above We can't really Understand the meaning Of the second sentence Without extra information Nah jadi Kalimat yang pertama Mungkin kita sudah Bisa memahami Ya karena Ada penjelasannya Tapi kalau yang kedua I was drinking a tea Saya sedang minum Nah ini kapan Minumnya kapan Atau dimana Jadi Tampang nodanya Pas continuous Stand ini Untuk menunjukkan Spesifik waktunya Harus ditambahi Keterangan waktu Minimal itu ya Kalau tidak ada waktu Khususnya Waktu tertentu It's impossible To understand The meaning Of a sentence With the past Continuous Artinya akan Sulit untuk Memahami Apakah ini Jenis kalimat Past Continuous Stand Atau tidak Gitu ya Tapi Ada pengecualian ya Jadi Kita boleh Menggunakan Pas Continuous Tanpa Memberikan Keterangan Waktu Kalau Kita sudah Menyampaikan Yang terlebih Dahulu I couldn't call you Yesterday What happened I was working Overtime Nah Kalimat ini Tidak ada keterangan waktu Secara khusus Tapi sebenarnya Kalimat ini Kaitannya dengan Kalimat sebelumnya Konteksnya adalah Yesterday Ini boleh Pengecualiannya itu Maksudnya gitu Jadi sudah ada Timing pertanyaan Sebelumnya Jadi kita tinggal Meneruskan Ya I was working Overtime Overtime It is implicit That the responder Was working Yesterday When the person Asking Couldn't reach Them Jadi intinya Si pembicara Dan yang diajak Omoh ini Tidak tahu Bahwa Konteksnya Ini adalah Kemarin Kejadiannya Adalah Kemarin Combining past simple And past continuous We use these Two tenses Together When we want To talk About an event That happened During the action Expressed By the past continuous Nah Jadi Dalam kalimat Itu Antara past tense Dan past continuous tense Itu bisa digabung Bersamaan Kapan kita Menggunakannya Nah Kita dengarkan This construction Emphasizes The sentence In past simple And uses The past continuous As a way To provide More information You will mostly See these Tenses Combined In stories Nah Biasanya Kedua tense ini Digabung Manakala Ada Pekerjaan Atau ada Kegiatan Yang Sudah Selesai Di masa lampau Bersamaan Jadi artinya Ada Dua Atau Lebih Kegiatan Yang Bareng-bareng Terjadi Di masa Lampau Ya Lihat contohnya Jadi dari contoh ini Kita bisa melihat She was running When she heard Explosion Jadi ada Dua Pekerjaan Atau Kegiatan Yang Telah Selesai Atau Telah Terjadi Di masa Lampau Jadi Kalau ada Dua Pekerjaan Tidak Pastin Semua Nah Yang Satu Harus Dibuat Past Continue Stand Bagaimana Caranya Yang Pertama Jadi Kalau ada Dua Pekerjaan Yang Pertama Kita Akan Buat Dalam Bentuk Past Continue Stand Yang Dua Baru Kita gunakan Pastin She was running Berarti Dia ini yang pertama Dia berlari Dulu When Ketika Dia mendengar Ledakan Jadi bukan Mendengar ledakan Baru berlari Bukan Dia berlari Ketika Mendengar ledakan Jadi Lihat ini Both events Are in the past But running Was in Progress Jadi ini Sedang berjalan And hearing Happened While running Jadi Ketika Dia sedang Berlari Ada Aktivitas Selain Dia Mendengarkan Sebuah Ledakan In this Sentence The main Action Is hearing The explosion While running Is used To provide Context Jadi Pada Kalimat Ini Main Action Yang Sebenarnya Adalah During The explosion Ini Jadi Kejadian Kan Ini While running Is used To provide The context Ini Untuk Menjelaskan Tapi Kalimat Yang pertama Terjadi Adalah Yang ini She was running They were eating breakfast Quickly because They had to leave soon The emphasis In this sentence Is on the fact That the subjects Must leave soon It tells us They are in a rush While eating breakfast Is simply used As a way To give more Details About the scene Sama Seperti You can tell The sentence Sama Seperti Sama Seperti Seperti They were eating breakfast Because they had to leave soon Jadi Gampangan Mudahnya Pass Continuous Stand Dan Past Stand Itu Pekerjaan Yang Sama Sama Terjadi Di Masa Lampau Bisa Digabungkan Jika Ada Dua Aktivitas Yang Terjadi Berbarengan Aktivitas Yang Pertama Kita buat Dalam Past Continuous Yang Kedua Terjadi Kita buat Dalam Past Stand Jadi You can tell The sentence With the simple Past Are The main One Because The phrase Would stop Making sense If you Remove Jadi Kalau kalimat Ini Dihilangkan Salah Satu Ininya Tidak Menjadi Bermakna Jadi Saya lagi Bawa Antara Past Stand Dan Past Continuous Stand Ini Sama-sama Terjadi Masa Lampau Bisa Digabung Atau Bisa Bergabung Manakala Ada Dua Pekerjaan Yang Berbarengan Terjadi Di Masa Lampau Aktivitas Pertama Di Dalam Past Continuous Stand Aktivitas Kedua Di Dalam Past Stand Nah Begitilah Tadi Penjelasan Tentang Past Stand Dan Past Continuous Stand Dan Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi